bapak ibu saudara sekalian kekasih di dalam kristus bersyukur kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kita pada saat yang indah ini saudara-saudara khususnya kita yang akan memasuki memperingati natal di tahun ini natal di tahun 2023 pada saat kita akan menghadapi dan merayakan hari yang penuh dengan berkat Tuhan penuh dengan kebahagiaan dan sukacita dan kita boleh diingatkan akan berkat dan janji akan Tuhan melalui firmannya Bapak ibu saudara sekalian perayaan natal adalah perayaan yang dirayakan secara besar bagi seluruh dunia natal memperingati kelahiran kristus di dalam dunia ini dan perayaan natal natal mendorong mengajak kita bukan hanya sekedar merayakan sesuai dengan kalender gereja karena natal yang sesungguhnya memiliki arti yang dalam Bapak ibu saudara sekalian sebagai rekan yang melayani di dalam pelayanan dan pengembalaan jemaat saya terdorong untuk menyapa saudara melalui renungan-renungan baik dari memasuki advent pertama kedua ketiga keempat dan sampai menyambut hari natal dan kita siap menyongsong tahun yang baru di tahun 2024 yang akan datang ini saudara pada saat kita merayakan natal pada saat kita memasuki minggu-minggu peringatan advent masa-masa penantian saudara-saudara jika kita mengamati di sekitar masyarakat kita saudara perayaan natal dan natal itu diwarnai dengan berbagai macam acara di tengah-tengah perekonomian bisnis kaum usahawan sedang berusaha terus dengan segala macam upaya untuk mencari keuntungan-keuntungan khususnya di momen natal ini bagi karyawan bekerja mencari berkat-berkat di dalam pekerjaan mereka tetapi apakah sesungguhnya berkat Tuhan itu mungkin perayaan natal juga diingat sebagai suatu sebuah event sebuah suasana liburan holiday season anak-anak sekolah diliburkan di suasana natal mahasiswa-mahasiswa libur di tengah-tengah semester ini para pekerja para karyawan mengambil holiday berlibur keluar kota bahkan ada yang keluar negeri bapak ibu saudara sekalian semua aktivitas kegiatan seperti ini dibiasakan pada waktu natal ini seringkali terjadi tetapi saudara pertanyaannya apakah artinya natal itu lukas 2 ayat yang ke-14 dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahal tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya saudara-saudara melalui firman Tuhan ini saudara berita natal memiliki dua pengharapan mempunyai dua aspek pembaharapan yang boleh kita saksikan dalam Inji Lukas ini pengharapan yang pertama adalah yaitu pengharapan di mana yaitu pengharapan yang merupakan sebuah pengharapan yang sucati dari nyanyian para malaikat ini yang dinyatakan dalam lukas 2 ayat yang ke-14 kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahal tinggi damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya saudara-saudara Alkitab penuh dengan pujian nyanyian ada nyanyian Maria ada nyanyian Sakarya tapi nyanyian para malaikat ini adalah nyanyian yang menyimpulkan merangkumkan seluruh nyanyian yang ada yaitu yang dikatakan dalam lukas kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi di tempat yang maha tinggi saudara-saudara ini merupakan isi pujian yang mempunyai pengharapan mengandung sebuah pengharapan yaitu kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi saudara menyaksikan hari ini waktu-waktu yang ada di saat-saat ini dunia yang penuh dengan kegelapan dunia yang penuh dengan kependeritaan ataupun kesedihan disana-sini terjadi penderitaan manusia saudara menyaksikan peperangan di timur tengah saudara menyaksikan peperangan yang ada di Rusia maupun di Ukraina yang tidak kunjung selesai tetapi berita Natal yang sesungguhnya memberikan satu peringatan bagi kita dan memberikan satu dorongan dan kekuatan bagi kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini kita diingatkan bahwa kita akan menyaksikan menyaksikan melihat kemuliaan Allah menyaksikan melihat kemuliaan Allah artinya melalui Natal ini kita akan menyaksikan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan walaupun mungkin sebagian kita sedang dalam keadaan yang tidak ringan saudara-saudara saudara-saudara pengertian dan aplikasi terima kasih di dalam Kristus mungkin diantara kita hari ini sedang dalam keadaan yang tidak ringan mungkin ada yang dirundung dengan kesedihan dirundung dengan kedugaan dirundung dengan air mata yang berlinam dirundung dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup yang tak terselesaikan dirundung dengan pergumulan sakit-penyakit saudara Natal mengingatkan kita kita akan menyaksikan kemuliaan Allah kemuliaan Tuhan yang akan muncul atau akan dinyatakan di tengah-tengah hidup kita ini yang pertama pengharapan yang diberikan yang kedua adalah yaitu damai sejahtera ayat yang ke-14 dikatakan damai sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepadanya apakah dan dimanakah kita bisa menemukan damai sejahtera saudara-saudara apakah damai sejahtera itu adalah sebuah perasaan saja ada di dalam perasaan hati manusia saja apakah damai sejahtera itu ada di dalam situasi kita saudara bukan demikian damai sejahtera yang sejati yang kita dapatkan ada di dalam Kristus Yesus Yesus Kristus yang telah lahir di dalam dunia ini Yesus Kristus yang telah mati dan Yesus Kristus yang telah bangkit yang menang atas maut Yesus Kristus yang lahir di dalam peristiwa Natal itu melalui Kristuslah dia memegang mengendalikan hidup kita Natal mengingatkan hidup ini adalah di bawah kendali di bawah kontrol daripada Allah Allah penguasa hidup kita Kristus penguasa hidup kita jikalau kita memahami kebenaran ini dan kita tahu bahkan kita percaya bahwa Kristus memiliki damai sejahtera yang sejati dan damai sejahtera itu diberikan ketika manusia diperdamaikan dengan Allah manusia diperdamaikan dengan sesama manusia saudara dan saya diberikan anugerah damai sejahtera di dalam hidup kita di dunia ini saudara ku marilah kita merenungkan kebenaran ini bagaimana kita tahu dan kita boleh mendapatkan mengalami damai sejahtera saudara ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus yang lahir di hati kita di Natal yang telah memperbaru hidup kita dan dia akan menguasai hidup kita bahkan seluruh seantero hidup kita dan kita percaya bahwa Kristus yang memegang kendali hidup kita yang mana kita boleh memperoleh damai sejahtera kira Tuhan memberkati damai sejahtera ada di tengah hidup kita selamat menyambut Natal tahun ini Tuhan Yesus memberkati kita semua haleluya saudara ku shalom Tuhan memberkati Amin 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 Terima kasih.